Pemirsa, Anda masih ingat dengan Mbah Sudho Solukas yang tinggal di Dusun Kerajaan Desa Purwoda di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi yang sebelumnya pernah diberitakan karena memakai kaki palsu dari bambu. Namun apa yang diharapkan pria ini benar-benar terjadi. Berkat bantuan dari Kapolresa Banyuwangi Kombes Deddy Furimilewa, saat ini ia pun mendapatkan bantuan kaki palsu yang sesungguhnya. Kapolresa Banyuwangi Kombes Deddy Furimilewa yang ternyuk saat melihat kisah Mbah Sudho Solukas di stasiun TV, CTV Banyuwangi yang bertekad dapat berjalan dengan membuat kaki palsu buatannya sendiri dari anyaman bambu. Dari kisah tersebut, Kombes Deddy Furimilewa yang baru menjabat Kapolresa Banyuwangi ini berinisiatif membuatkan kaki palsu di Kota Malang. Mbah Sudho Solukas yang beberapa kali ke Malang untuk mengukur panjang kakinya, kini benar-benar memiliki kaki palsu yang selama ini dinantikannya. Saat ke Malang, Mbah Sudho Solukas selalu didampingi Pak RT Madio Zatmiko yang selama ini merawatnya. Dalam hal ini, Madio Zatmiko mengucapkan terima kasih kepada Kapolresa Banyuwangi Kombes Deddy Furimilewa yang telah peduli kepada Mbah Sudho Solukas. Ia berharap, semoga bantuan kaki palsunya ini dapat membuat Pak Sudho Solukas lebih mandiri. Gini, kalau masalah cerita ini memang saya diri juga kurang jelas, tapi gini, kalau menurut saya itu memang itu adalah bentuk daripada apa namanya itu, itu amanah yang terkhususnya itu dari Tuhan sendiri yang menggerakkan melalui orang-orang yang merasa hatinya terpanggil, terkhusus kepada mungkin Pak Bapak Kapolres sendiri, nah itu dan betul ini dengan adanya ini pun, dari kami pun juga merasa bersyukur sekali karena dari kami sendiri juga merasa kemanusiaan secara kemanusiaan karena semua itu hanyalah ciptaan Tuhan. Itulah yang menjadi kebetulian dari Bapak-Bapak dan tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kiranya Tuhan sendiri yang bisa membalas kebaikan Bapak-Bapak. Madio Zatmiko juga menambahkan, hanya terima kasih banyak yang dapat diucapkan dan berdoa agar Bapak Kapolresta Kombes Deddy Furimilewa dan jajarannya diberi kesihatan dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dhani Ika CTV